Horas Kota Medan, para musik nami di sororo akaronga siasambo, si penglimun, si wampu, naeng manoturni nanasida, atok para musik nami, baik kamu masuk lagu, anak Medan! Aku sekarang berada di Medan, kota yang terkenalkan rada budaya, suku, kultur, dan tentunya kuliner. Aku pernah ke Medan sebelumnya, dan bagi aku, Kota Medan adalah surganya kuliner di Indonesia. So, kali ini aku akan explore kenikmatan kuliner di Medan, dan bikin ngeces kalian semua. Jadi aku udah satu minggu di Medan, dan selama satu minggu itu aku stay di hotel ini, Hotel Red Doors yang dekat Universitas Medan. Dan kamar ini murah banget, harganya cuma Rp142.000. Nih liat ya, di belakang aku ada TV, TV yang besar, ada lemari juga. Ini tempat tidurnya, luas, queen size, bisa buat dua orang. AC-nya dingin, ruangannya juga penuh dengan seni. Ada telepon juga loh, untuk kamar harga 140-an. Terakhir ini adalah kamar mandinya guys. Ada water heater, jadi bisa mandi air panas dan dingin. Seperti biasa, Red Doors itu sering memberi banyak sekali kompliment. Contohnya seperti ini, sabun sampo, kompliment free. Dan nantinya aku akan kasih bonus di akhir video buat kalian. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, tunggu sampai akhir video ya, untuk dapat bonus dari aku. Oke deh, sesuai dengan judulnya, mari kita hunting kuliner di Medan. Pertama kita kemana? Pertama kita ke Tabona. Ini Kari Bihun Tabona. Ya udah terkenal banget. Udah legend sih kalau di Medan. Jadi aku dulu pernah makan di sini, dan bener-bener ketagihan banget, bener-bener enak. Kita akan cobain Kari Bihun yang lumayan enak ya? Enak banget sih. Oke deh, nanti kita akan bukti ikan. Kita makan di sini. Nggak sering-sering banget, tapi beberapa kali lah. Soalnya ini rame banget tempatnya. Dan susah kadang kayak nggak ada tempat gitu. Sekarang aku mau cobain guys. Wow, kari-nya gila. Terasa banget. Iya, terasa banget. Kayak banget nih. Kari Bihun yang satu ini bener-bener sebuah maha karya. Semangkok kari ini terdiri dari bihun, kentang, dan ayam kampung. Rempah-rempahnya juga sangat kaya dan seimbang. Daging ayamnya juga meresap akan rempah-rempah dan bintunya empuk sekali. Aroma dan rasanya membuat siapapun yang makan akan minta lagi, lagi, dan lagi. Karena di setiap gigitannya selalu dipenuhi sensasi rasa umami. Sensasinya itu kayak pecah di mulut ya. Sekali makan ini. Umami banget guys, umami. Gita. Wow. Kuah-nya. Kita di mana sekarang? Sekarang kita di Kue Jawa Teng. Kalau di Medan, Chinese food lumayan terkenal lah ya. Jadi kita mau cobain Petyo Ate. Aku juga belum pernah. Belum pernah? Jadi kita bener-bener bakalan cobain. Hmm. Yang ini adalah yang non halal ya, bekan yang makan harus tahu dulu apakah makanannya halal atau enggak. Tapi banyak kok kue tiau yang halal, kalau kali ini kita makannya yang ciri khas Chinese banget, karena kue tiau ini berasal dari kebudayaan kulinernya orang Chinese ya. Jadi aku mau coba yang benar-benar khasnya dengan daging babi guys. Jadi kalau kalian mau bisa pesen kue yang enggak, dilihat udangnya segede gini guys. Wow, gede banget enggak sih udangnya? Gemuk banget nih. Wow, benar-benar rich gitu enggak sih? Gila di mulut langsung kayak, apa, telurnya kerasa banget karena dia masaknya mampur langsung dengan telurnya. Jadi dilapisi kayak telur gitu guys. Nih, enaknya ininya apa namanya? Kue tiaunya, walaupun kue tia goreng enggak terlalu berminyak ya. Dan ini kue tiaunya biasanya lebih tebal-tebal gitu, tapi yang ini agak beda sih. Bumbunya sih yang luar biasa, enggak pelit ya bumbunya ya. Beda enggak sih kue tiaunya di Medan sama kue tiaunya di tempat lain di Dayana. Beda banget, dari rasa jenis kue tiaunya juga beda, terus juga warna kue tiaunya juga beda, penampilan, warna, rasa, dan semuanya beda sih. Ini kayak bakso ikan ya. Iya. Dan berikutnya adalah ucok durian. Jangan bilang pernah ke Medan kalau belum hampir ke ucok durian. Kamu mau yang manis atau yang baik? Yang manis. Iya. Yang manis ya. Oke, kasih mbak yang manis. Silahkan duduk. Kalau di sini kita bisa pilih ya. Kita kasih tau aja kalian mau durian apa, mau yang manis, mau yang pahit, mau yang lembek, mau yang keras bisa. Itu pilihannya kayak segundung gitu, ya udah tinggal pilih aja mau yang warna gitu. Itu mungkin yang bikin ucok durian ini terkenal. Jadi dia bisa pilih durian-durian yang kita mau sesuai dengan selera kita. Oke sekarang kita mau cobain apakah benar, kita pesan yang manis, apakah benar-benar manis. Dagingnya mantap banget. Ini guys, oh. Ini baby-nya. Ini apa ya? Kawain. Buka ya? Ketan. Ketan. Hmm, enak wangi. Oh makannya pake ini lebih irit. Iya. Makannya pake ini lebih irit. Biar kenyang. Biar kenyang. Hmm, wangi loh. Hmm. Wangi santannya gila, kerasa banget gurih. Kerasa banget, enak banget. Hmm. Enak banget. Hmm. 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 Katanya juga duriannya kalau misalnya kita nggak suka, nggak sesuai selera, bisa tuker. Tengahkan. Ooh muchas. Pfenäen. Ngintai panas swayamyaainted. Pтьunessel. Cekas2 tuh. Tengahkan. Wain. Pahakclick. Paphak pert Letter voters. Sekarang kita berada di mana? Jalan Semarang Jalan Semarang, boleh dibilang ini salah satu surganya kuliner di Medan Jadi disini tuh banyak banget makanan-makanan yang bisa diicip-icip So kita akanicip-icip ya Let's go Kita lagi di Jalan Semarang, sekarang kita mau cobain Ini yang apa namanya? Popia Aku dulu pernah makan ini Ini salah satu makanan yang lumayan enak, cemilan lah ya Yang ini namanya selat popia Oh ini selatnya ya? Iya selat Isinya apa ini? Kayak wortel Ada daging babi juga sih Oh daging babi Ini yang merah-merah Oh iya Oke kita makan dulu, cheers Cheers Fresh lah ya Untuk di mulut Untuk di mulut Sekarang kita cobain kopianya Yang goreng Yang gorengnya guys Ada yang rebus juga kan ya Ini ada kayak sambalnya Sausnya lah ya Saus pakai saus kayaknya Biar lebih enak Cheers Cheers Terus juga ada ini guys Seafood bambu ini kayaknya agak lucu Jadi si baby pesen ini aku mau cobain Aku mau cobain Iya Kamu juga belum pernah makan Belum pernah makan Oh wow lucu ya Aku kira isinya pak Ternyata dikit pak isinya Ini lebih cocok pakai nasi sih ini Kecil juga Coklat kecil Dua, yang coklat aja Lalu satu Baru kecil di tiga Dua kecil satu coklat Kita sekarang lagi mau makan Marta bakburni Ini enak banget sih Favorit aku Kalau ke jalan Semarang Aku pasti kesini Oke ini makanan terakhir kita hari inilah ya Iya karena udah kenyang banget Tapi aku tetap mau makan ini Kita cobain ya Jadi itu marta bak piring yang kecil banget Jadi satu marta bak buat satu orang Oke kita cobain Kamu kemakan kejunya gak nanti Kemakan Oke Satu, dua, tiga Gak nyangka enak banget Ini kesannya kayak simpel Tapi ternyata enak Kerasa keju sama coklatnya Kerasa banget Dan kulitnya tuh garing Garing ya Oke Oke aku udah balik ke hotel aku Dan seperti janji aku tadi Kalau aku ingin kasih kalian bonus Di akhir video Dan ini dia bonusnya Buat kalian Jadi itu aku sering traveling Dan ketika traveling itu Ada dua hal yang paling berat Selama travelingnya itu Transportasi Yang kedua adalah penginapan Penginapan di tiap di era itu berbeda-beda Dan ada yang harganya mahal Ada yang murah Pengen nyaman dikit Itu udah harganya mahal ya Tapi setelah aku menggunakan Reddose Ternyata harganya sangat-sangat murah Dan fasilitas yang dia tawarkan Sangat-sangat luar biasa ya Melebihi ekspetasi aku untuk kamar Yang misalnya kayak ini 140 ribuan Kalau bagi kalian yang mau traveling Seperti aku atau ingin Dan ingin dapat hotel murah Kalian bisa menggunakan Reddose Reddose itu adalah hotel chains Udah ada di Indonesia Di Singapura Di Filipin Di Vietnam Jadi ya panjang banget ya Dan ini hal yang paling menyenangkannya Kalian bisa gunakan kode aku RICSMT20 Dan ketika kalian pakai kode aku Kalian akan dapat potongan 20% guys Dari bookingan Yang kalian pesan Di aplikasi Reddose Hanya berlaku sampai 8 Juni 2019 Kalian yang mau gunakan Gunakan sekarang supportnya guys So seperti itu kurang lebih videonya Dan jangan lupa Untuk pakai kode aku RICSMT20 Untuk dapat potongan 20% Di setiap kamar Yang kalian pesan Di aplikasi Reddose Juga bisa share kok Kode aku ke teman-teman kalian Atau keluarga kalian Yang lagi jalan-jalan mungkin Atau teman-teman kalian Yang lagi kunjungan kerja Kan bisa kasih tau Oke deh I'm RICSMT Peace out I'm RICSMT20